Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Nabi Isa alaihi salam Diutus Allah subhanahu wa ta'ala berda'wah kepada kaum Bani Israel Karena kesesatan yang dilakukan kaum tersebut sepeninggal Nabi Musa alaihi salam Banyak umat Islam yang tentunya sudah mengetahui kisah Nabi Isa alaihi salam Ia memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimulai lahir dari rahim seorang perawan dan juga mu'jijat yang diberikan mampu menyembuhkan penyakitnya Hingga pada akhirnya menjelang akhir zaman Nabi Isa akan kembali turun ke bumi untuk membunuh Dajjal Musuh umat Islam yang ditakuti karena kehebatan fitnahnya Sebelum terjadinya hari kiamat nanti Nabi Isa akan turun ke bumi terlebih dahulu Hal ini telah tertuang dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 159 Tidak ada seorang pun dari ahli kitab Kecuali akan beriman kepadanya Nabi Isa sebelum kematiannya Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka Quran Surat An-Nisa ayat 159 Dan Surat Az-Zuhrud ayat 61 juga menjelaskan tentang Nabi Isa yang turun ke bumi pada hari kiamat Dan sungguh dia, Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya kiamat Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku Inilah jalan yang lurus Quran Surat Az-Zuhrud ayat 61 Turunnya Nabi Isa ke bumi adalah untuk mengajak umat manusia Agar mengikuti ajaran yang dibawanya oleh Nabi Muhammad SAW Istilah kedatangan ini juga dijelaskan dalam agama Kristen Yang dikenal dengan The Second Coming atau kedatangan untuk kedua kali Kedatangan Isa juga akan membersihkan aliran-aliran dan akidah yang sesat dan menyesatkan Serta menghancurkan tiang-tiang salib yang selama ini menjadi alat sesembahan orang-orang Nasroni Selain itu Nabi Isa juga akan membunuh babi, menghapus jizyah atau upeti Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW Demi rob yang jiwaku berada di tangannya Sudah dekat saatnya dimana akan turun pada kalian Isya Ibn Maryam AS sebagai hakim yang adil Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah atau upeti atau pajak Dan akan melimpah ruah harta benda sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya Hadis, riwayat Abu Dawud, Ibnu Khibban, dan Ahmad Saat Nabi Isa turun dan umat Nasroni menyambutnya dengan mengatakan Yesus telah turun Maka beliau akan menyatakan bahwa dia bukanlah Tuhan Melainkan seorang Nabi yang diutus untuk kaum Bani Israel Hal ini sebagaimana yang telah tertulis dalam Alkitab Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada bangsa Israel Khususnya kepada mereka yang sesat Patius 15 Hal ini juga telah tertulis dalam Al-Quran Dia, Nabi Isa AS tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya Dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel Al-Quran Surat Az-Zuhruf ayat 59 Hal pertama yang akan dilakukan Isa setelah turun dari langit adalah menunaikan sholat Sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Sekelompok dari umatku akan tetap berperang dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat sehingga turunlah Isa bin Maryam Maka berkatalah pemimpin mereka Al-Mahdi Kemarilah dan imamilah sholat kami Ia menjawab, tidak Sesungguhnya sebagian kamu adalah sebagian pemimpin terhadap sebagian yang lain Dan sebagian suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini atau umat Islam Hadis Riwayat Muslim dan Ahmad Pada saat itu seorang pemimpin Muslim Al-Mahdi akan berhadapan dengan Dajjal yang telah menyebarkan fitnah di kalangan umat Islam Maka saat itulah Isa putah Maryam akan turun ke bumi dan menumpas semua itu dan membunuh Dajjal Membersihkan segala penyimpangan agama dan menyelamatkan manusia dari fitnah Dajjal Dajjal ini mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan Maka Isa akan bekerjasama dengan Imam Mahdi untuk memberantas semua musuh-musuh Allah Nabi Isa AS telah mendapati keutamaan Nabi Muhammad SAW dalam kitab Inzil Hal ini juga telah tertulis dalam Al-Quran Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir Tetapi berkasih sayang sesama mereka Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil Yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya Kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mu'min Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka Ampunan dan pahala yang besar Quran Surat Al-Fatih ayat 29 Ibnu Kasir menyatakan Sungguh telah mutawatir hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad SAW Bahwa beliau sungguh mengabarkan tentang turunnya Isa Ibn Maryam sebelum hari kiamat sebagai imam yang adil dan hakim yang adil Selain itu, Isa juga menyelamatkan manusia dari fitnah Ya'jud dan Ma'jud Dalam hadis yang direwayatkan Taberani disebutkan Fitnah dan kejahatan Ya'jud dan Ma'jud ini sangat besar Tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengatasinya Jumlah mereka sangat banyak sehingga kaum muslim terpaksa harus menyalakan api selama lebih kurang 7 tahun Untuk berlindung dari penyerangan panah-panah Ya'jud dan Ma'jud Sebagaimana dikisahkan Ya'jud dan Ma'jud selama ini terkurung dalam sebuah tembok yang dibuat oleh Julkarnain Mereka akhirnya bisa keluar setelah secara perlahan-lahan melubangi tembok tersebut Tembok Julkarnain itu terbuat dari besi dan tembaga yang terletak di daerah Georgia Asia Tengah Untuk mengatasi masalah ini Kaum muslim terpaksa harus bertahan di bukit Tursina selama beberapa waktu Hingga akhirnya Isa berdoa kepada Allah agar mengirimkan bantuan dan doa itu pun dikabulkan Saat itulah Ya'jud dan Ma'jud berhasil diatasi Hadis riwayat Ahmad Muslim dan Cirmidi Setelah berhasil mengalahkan Ya'jud dan Ma'jud Isa pun kemudian wafat Menurut sejumlah riwayat Saat diturunkan hingga wafatnya kelak itu terjadi selama 40 tahun Beliau tinggal di bumi selama 40 tahun sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana Hadis riwayat Ahmad dan Ibn Hibad Dan kehadiran Isa ini merupakan salah satu tanda-tanda terjadinya kiamat kuburau Sahabat yang beriman Itulah tugas yang dikemban oleh Nabi Isa AS ketika turun ke dunia Ia akan menyatakan bahwa beliau bukanlah Tuhan yang seharusnya disembah kepada orang-orang Nasroni Tetapi melainkan hanyalah seorang Nabi yang diutus oleh Allah untuk kaum Bani Israel Allahu'alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa Allahu akbar Subhanallah Wa alhamdulillah Subhanallah